assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang ramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata oke ya anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan readingan jodhia Capricorn di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui katus saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah aku sapel kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari katu yang pertama bismillahirrahmanirrahim dan pada katu yang pertama disini ada 2 of swords ataupun 2 pedang nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini ya teman-teman 2 pedang ini muncul hadir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan ya kalau untuk masalah peruntungan kamu di pekan ini sih memang dapat aku akui disini teman-teman ya kamu saat ini lebih cenderung ya sedang berusaha gitu sih sedang berusaha untuk memproteksi oke hal-hal negatif yang ingin datang di dalam kehidupan kamu artinya banyak orang-orang yang berusaha untuk terus menjolemi kamu banyak orang-orang yang berusaha terus untuk menghancurkan kehidupan kamu teman-teman oke itu yang pertama kemudian pada kartu yang kedua disini ada nine of ones ataupun sembilan tongkat mengenai tentang sebuah proses dan kehidupan di dalam teman-teman Capricorn memang dapat aku akui penuh dengan perjuangan banget tetapi dibalik sebuah perjuangan yang kamu lakukan juga penuh dengan tantangan gitu loh teman-teman ya penuh dengan rintangan tidak dapat dipungkiri disini kamu sedang terpelenggu oleh beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup berat teman-teman ya oleh beberapa hal yang membuat kamu tuh seakan-akan cukup berpasrah gitu sih ya mau bagaimana tidak teman-teman ya banyaknya orang-orang yang mungkin tidak suka iri dengki ingin menghancurkan kehidupan kamu ya ini memang cukup membuat kehidupan kamu menjadi tidak stabil gitu sih ya karena apa upaya-upaya yang mereka lakukan ini banyak dari mulai mungkin mengadu domba mempitna dan bahkan mengirimkan black magic yang ke kamu guna menutup jalan kesegian kamu loh teman-teman enggak tanggung-tanggung gitu sih ya dan bukan hanya satu orang ya satu orang dua orang tetapi lebih dari itu yang aku lihat teman-teman banyak yang membenci kehidupan kamu disini oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada four of pentacles teman-teman nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya ya teman-teman ya untuk masalah kondisi kehidupan ataupun peruntungan kamu ketika kamu dihadapkan oleh orang-orang yang nggak senang terhadap kehidupan kamu tidak suka terhadap kehidupan kamu teman-teman ya maka jangan terfokus gitu sih kamu jangan terlalu terfokus terhadap mereka ya mau dimanapun tetap ada loh teman-teman ya namanya orang tidak suka itu selalu ada mau kamu berbuat seribu kebaikan sejuta kebaikan juga nggak bakal ada artinya di depan mereka gitu sih ya dan bakal akan hanya membuang-buang waktu kamu energi positif kamu gitu teman-teman maka apa yang harus kamu lakukan maka ketika kamu tahu ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kamu artinya kan mereka tidak suka tidak senang ketika kamu nanti bakal sukses bahagia gitu teman-teman ya maka kamu harus tunjukkan itu kamu harus bisa sukses kali ini ya dengan sebuah peluang kesempatan yang akan datang di dalam kehidupan kamu inilah yang akan membuat kamu bangkit nah ketika kamu berhasil untuk sukses bahagia ya teman-teman percaya tidak percaya seseorang yang kemarin mungkin menghina ya kemudian mempitnah dan bakal melakukan hal-hal buruk dan jahat terhadap kehidupan kamu selama ini teman-teman situasi dan kondisinya bakal berbalik gitu ya itu yang aku lihat kenapa disini ada enam koin ini adalah sebuah kati menggambarkan tentang sebuah keseimbangan kemenangan tentang sebuah kondisi keuangan dan kestabilan ya dan bahkan kelimpan materi dan rezeki dari situasi dan kondisi ini cukup terlihat bahwasanya potensi dan peluang kamu untuk sukses berhasil dan bahagia itu cukup terlihat apakah nanti jalannya dari pekerjaan kamu apakah jalannya nanti usaha dari usaha dan bisnis kamu teman-teman dan seseorang yang kemarin membuat kehidupan kamu tuh menjadi perantakan seakan-akan kehidupan mereka akan sangsara di sini ya mereka bakal mengemis belas kasihan kamu loh teman-teman oke next itulah kehidupan roda kehidupan akan berputar teman-teman poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya teman-teman Capricorn di hari ini dan di sini ada 2 of 1 ataupun 2 tongkat teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Capricorn ini ada sebuah kartu ya yang menggambarkan yang menjelaskan untuk masalah keuangan di sini aku melihat cukup stabil ya aku melihatnya cukup stabil sih cukup lancar teman-teman ya tetapi di sini aku melihat kamu memiliki sebuah keinginan gitu ya keinginan gimana caranya agar ke depan bisa lebih baik gitu sih ya sudah baik ingin lebih baik dan mungkin yang sedang terlompas mohon maaf masalah ya ingin ke depan bisa kembali stabil ya mungkin seperti itu nah memang sih lebih tepatnya kondisi keuangan kamu cukup stabil kenapa? karena di sini ada knight of cups kesatria cangkir ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah pencapaian kemajuan di dalam kehidupan kamu baik dari segi ekonomi ya ataupun keuangan teman-teman ya finansial gitu sih ya kenapa? di sini mungkin sebuah rencana-rencana ada sebuah rencana memang yang aku lihat ya mungkin kamu ingin membangun usaha baru bisnis baru mengembangkan usaha baru bisnis baru ataupun mungkin juga ingin mencari pekerjaan yang lebih baik ya pekerjaan dengan gaji yang lebih besar bisa jadi teman-teman dan ketika kamu sudah memiliki sebuah tujuan tersebut maka kamu harus lebih yakin karena dari situlah kamu akan memperoleh ini teman-teman ya kemudian para kartu yang ketiga di sini ada four of wands ataupun empat tongkat nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan kalau untuk masalah keuangan ya energinya sih positif banget ya bakal ada sebuah perayaan pesta mungkin ada syukuran ya yang bakal kamu lakukan di sini teman-teman ya mungkin ini sebuah bentuk rasa syukur kamu terhadap sebuah pencapaian yang akan kamu terima di sini nantinya teman-teman ya bagus ya oke next pada poin pada kartu yang berikutnya terakhir di sini ada ten of swords ya sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya bahwasannya memang inilah sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya namanya manusia terkadang naik turun ya ekonomi gitu teman-teman terkadang juga banyak hal-hal yang terjadi hal-hal buruk ya baik itu baik itu baik itu dimanfaatin kah baik itu memang kecerobohan kah teman-teman ya tidak tidak dapat mengontrol keuangan dengan baik kah banyak hal mungkin yang terjadi di dalam kehidupan kamu tetapi memang yang jelas teman-teman jadikan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu hal-hal yang buruk hal-hal yang tidak baik itu sebagai perdoman gitu loh ke depan agar bagaimana caranya agar kamu selalu terhindar ya jangan mudah percaya sama orang lain ya teman-teman itu yang pertama kamu lebih percaya kepada diri kamu di dalam menata kehidupan kamu sendiri itu yang paling terpenting oke next lain berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asemaran teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga dan disini ada Queen ya Queen of Cups ada Ratu Cangkir ya ternyata teman-teman nice nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asemaran teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga oke ini adalah sebuah kartu yang sangat positif ya teman-teman yang dimana memang aku melihat di dalam kehidupan rumah tangga kamu penuh dengan keberuntungan ya dari adanya sebuah pencapaian kelimaan materi rezeki kehidupan yang mapan makmur seperti itu teman-teman oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada Knight of Wands teman-teman ya ataupun Kesatria Tongkat disini juga tetap berjuang kok ya teman-teman aku melihat ibaratkan dengan kondisi kehidupan kamu yang sudah cukup makmur juga kamu terus berjuang gitu sih ya berjuang untuk bisa lebih baik lagi berjuang untuk bisa lebih apa ya teman-teman ya lebih sukses mungkin ya mungkin juga ingin agar rumah tangganya tetap bertahan ya bahagia mungkin seperti itu harmonis ya dan kemudian disini ada jajaman ya harapan cita-cita keinginan itu pasti banyak ya siapapun orang pasti banyak banget keinginannya apalagi ketika sudah berumah tangga pasti yang dipikirkan sudah banyak dan luas banget ya teman-teman dari memikirkan hubungan rumah tangganya seperti apa yang paling terpenting biasa memang pasti memikirkan ekonomi dan anak-anak ya teman-teman nah apa yang diharapkan oleh teman-teman Capricone disini memang ya hal-hal yang positif semua ya dan aku yakin ya ketika kamu memikirkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kamu teman-teman ya maka pasti kamu akan selalu diberikan sebuah kemudahan deh teman-teman ya mungkin seperti itu ya oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricone yang saat ini sedang berpacaran oke dan pada kartu yang pertama disini ada fake of swords ya teman-teman oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricone yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan kalau untuk masalah kehidupan berpacaran disini aku melihat memang teman-teman ya hubungan kamu cukup positif ya ibaratkan kalian sedang berusaha berjuang untuk menggapai masa depan ya berjuang untuk menggapai masa depan apa ya jelas ya namanya hubungan pastinya ingin hubungan tersebut bisa langgang bisa ke arah yang lebih serius mungkin seperti itu ya nah kemudian pada kartu yang kedua disini ada demun teman-teman demun ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah ketakutan kecemasan dan kekhawatiran nah ini nih sebuah bentuk kuas badan juga yang harus kamu lakukan ya ketika kamu menjalani sebuah hubungan asmara gitu sih teman-teman ya artinya ya ketika kamu sudah berkomitmen dalam sebuah hubungan di satu hubungan ya maka kamu tetap berkomitmen yang paling terpenting adalah itu teman-teman jangan pernah untuk apa ya teman-teman ya plan-plan ketika menjalani sebuah hubungan maka ini yang akan membuat hubungan kamu akan selalu waspas ini akan membuat kehidupan kamu asmara kamu itu menjadi nggak baik ke depan gitu sih teman-teman ya oke yang paling terpenting adalah komunikasi dan sebuah kejujuran teman-teman ya kemudian disini ada four of swords ya ataupun empat pedang memang ya untuk bisa lebih berkomitmen ketika menjalani sebuah hubungan asmara ya teman-teman ya membutuhkan sebuah kesabaran banget dan rintangan masalah itu pasti ada ya teman-teman dan terkadang memang timbul tadi bukan berarti dari kamu juga tidak gitu loh teman-teman ya dari hal-hal yang nggak diduga mungkin seperti itu maka bagi teman-teman yang memiliki jadi Capricorn yang sedang berpacaran disini harus ditingkatin lagi ya yang namanya sebuah kesabaran teman-teman itu sangat penting banget kamu lakukan oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad dan pada kartu yang pertama disini ada justice oke nice justice artinya adalah sebuah kemenangan keadilan kestabilan keseimbangan teman-teman banyak hal-hal positif yang sepertinya akan terjadi di dalam kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang jomblo yang single ya mungkin sebuah kemenangan kestabilan keseimbangan ini mengenai tentang kondisi kehidupan sosial yang akan seimbang ya stabil ini penting bagi teman-teman Capricorn yang menjadi tulang bunga keluarga dan bahkan mungkin bisa jadi ya sebuah kemenangan dan keadilan disini ini kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu loh teman-teman oke kita akan lihat ya apakah benar adanya di bekan ini kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu oke dan disini ada five of swords ya teman-teman ternyata untuk kehidupan asmara kamu masih belum beruntung ya kamu harus berhati-hati banget nih mungkin iya kamu akan bertemu tetapi bertemu ya disini dengan seseorang yang tidak tepat gitu loh teman-teman ya seseorang yang salah kenapa aku katakan tidak tepat kenapa aku katakan salah teman-teman karena ini orang toxic banget ini orang suka manfaatin ini orang hanya ada inginnya doang gitu loh teman-teman ya tidak benar-benar serius nanti sehingga ketika nanti ada seseorang yang bakal dekat dengan kamu teman-teman ya kamu jangan terburu-buru ya kamu jangan terburu-buru banget gitu sih meskipun kehidupan kamu disini ada sebuah kemenangan keseimbangan dan keadilan teman-teman karena memang sih lebih cenderung terkait dengan kehidupan ekonomi nanti loh teman-teman yang lebih baik gitu sih kalau untuk kehidupan asmara aku rasa memang harus penuh dengan pertimbangan banget ketika kamu dekat dengan seseorang itu lebih baik teman-teman dan kemudian disini ada The Empress nah ya kan terlihat bahwasannya memang kehidupan kamu secara ekonomi itu bakal lebih bagus ya memang sih aku melihat kalau untuk masalah harapan ya keinginan ya kamu sudah ingin ya namanya juga sudah sendiri ya pastinya inginlah segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup tetapi yakin dan percaya teman-teman jika memang sudah waktunya pasti nanti Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu oke amin ya oke next pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang dan disini ada pick of ones nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini ya sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang disini kalau aku lihat memang energinya cukup positif ya teman-teman ya kalau dikatakan seseorang yang berkomitmen ya cukup berkomitmen sebenarnya teman-teman ketika menjalin sebuah hubungan asmara gitu sih yang pertama kemudian yang kedua disini sepertinya kamu dan dia itu sama-sama berharap ya sama-sama berharap kamu bisa menjadi yang terbaik untuk dia dan kemudian kebalikannya gitu loh teman-teman dan kemudian disini ada strength nah ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan kamu akan berhasil mungkin ya bukan menaklukkan ya teman-teman mungkin lebih tepatnya bisa saling gitu sih ya lebih saling melengkapi nanti kekurangan kelebihan masing-masingnya seseorang yang mungkin memang tepat untuk kamu sih mungkin seperti itu ya teman-teman dan melihat dari energinya sih sepertinya memang kamu sudah saling mengenal gitu sih ya sudah saling mengenal satu dengan yang lain sehingga gak bakal apa ya kamu gak bakal sulit banget ya untuk lebih apa ya teman-teman ya apa namanya untuk lebih lama-lama gitu sih mungkin ketika kamu lagi dekat dengan dia ya ketika kamu sudah mengenalkan berarti kamu sudah yakin gitu sih teman-teman ya dan gak membutuhkan sebuah waktu yang lama untuk bisa lebih saling mengenal gitu sih dan ke depan gitu sih kemudian pada kartu yang ketiga disini ada The Tower teman-teman ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya memang banyak banget persamaan yang kalian hadapi yang terjadi gitu sih mungkin sama-sama pernah ditinggalkan, dikecewakan, disakiti ya teman-teman sehingga disitu timbul ketika ada sebuah kesamaan di dalam sebuah hubungan ya teman-teman ya itu cukup membawa sebuah dampak yang sangat positif mungkin memang awalnya teman curhat, teman ngobrol ya teman-teman ya karena mungkin sama-sama banyak masalah dan kemudian disitulah timbul sebuah perasaan oke next kita akan melihat nih teman-teman ya pada poin terakhir 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya teman-teman oke semoga tanggal lahir kamu yang keluar pada kesempatan kali ini oke yang pertama disini ada tanggal 11 tanggal 25 tanggal 9 kemudian ada tanggal 30 tanggal 16 kemudian ada tanggal 12 next disini ada tanggal 10 tanggal 21 kemudian ada tanggal 23 dan yang terakhir disini ada tanggal 28 tanggal 7 dan tanggal 8 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur ya teman-teman terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh